Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 124 yaitu rubrik penilaian untuk esainya lagi bagaimana esai itu dibuat atau ditulis Nah untuk bagian introduction atau awal pembuka ada kriteria umum apakah introduction itu secara efektif memulai esainya memasukkan ide-ide pokok dan mereview atau memberi tinjauan terhadap poin-poin utama yang akan disampaikan Nah kriteria excellent itu sangat bagus sekali jika introduction itu sudah secara bagus sekali mempresentasikan ide pokok dan memberikan tinjauan-tinjauan kepada poin-poin utamanya Nah bagaimana kalau good, kalau masih good itu introduction itu secara sederhana menyatakan topiknya dan sudah ada preview atau pertinjauan terhadap poin-poin pokok atau ide-ide pokok yang ingin disampaikan tetapi tidak secara efektif menarik perhatian si pembaca Kemudian untuk fair, itu introductionnya secara sudah berfungsi tetapi tidak luar biasa Nah kemudian untuk yang jelek, introduction itu sangat lemah dan tidak memiliki preview atau pertinjauan terhadap poin-poin utama yang akan ingin disampaikan Kemudian untuk supporting detail, detail-detail pendukung Nah kriteria umumnya adalah apakah argumen itu didukung oleh fakta-fakta yang berhubungan dengan hasil-hasil survei Nah kalian kan sudah membuat survei itu ya Seandainya excellent kriterianya adalah masing-masing argumennya itu sudah didukung oleh fakta-fakta dan bisa dimenggali lebih dalam tentang permasalahan yang sedang didiskusikan Kemudian untuk yang good ya, masing-masing argumen itu mendukung ide pokok atau permasalahan utama tetapi masih belum ada tindak lanjut tentang detailnya Jadi detail-detail belum disampaikan Nah kemudian untuk fair, untuk baik ya Nah untuk lumayan ya, untuk kurang ya Beberapa argumen sudah mendukung ide pokok tetapi tidak ada yang mendukungnya Kemudian yang pur sekali, yang paling jelek Argumennya itu tidak mendukung ide-ide pokok yang dinyatakan pada introduction Nah jadi sudah lari-lari kemana-mana itu ya Itu baru pur namanya Kemudian logical order Urutan logisnya Secara umum apakah urutan itu sudah mendukung detail-detailnya secara masuk akal Jadi detailnya itu sudah didukung masuk akal atau tidak Seperti itu Nah kemudian untuk excellent Essay itu didukung oleh urutan-urutan yang masuk akal Yang sesuai dengan tujuan penulis dan kebutuhan si pembaca Kemudian kalau untuk kriteria good Kebanyakan essay itu disajikan dalam urutan yang logisnya sesuai urutannya Dan sayangnya pembaca harus sedikit harus berusaha lebih banyak atau mempunyai kesulitan Untuk mencari ide-ide apa detail-detail pendukungnya Kemudian untuk fair si penulis sudah membuat Membangun essay-essaynya Dalam logical order ya urutan yang sesuai Tetapi beberapa essay bisa disampaikan Dalam yang masih membuat si pembaca agak kebingungan Kemudian untuk pur untuk sangat buruk sekali Detail-detail pendukungnya Pendukungnya di dalam essay secara keseluruhan Tidaklah mendukung Tidak didukung dalam urutan yang logis Jadi berantakan sekali essay-nya itu Urutan-urutan penulisannya Kemudian untuk conclusion Bagian conclusion secara umum Apakah kesimpulan itu sudah menyatakan ulang topik Dalam cara yang berbeda Untuk merangkum detail-detailnya secara bersamaan Nah itu untuk excellent Kesimpulannya itu sudah punya Sudah excellent job Sudah kerjanya sudah bagus Dalam menyimpulkan atau menyatakan ulang topik Dan merangkumnya detail-detail itu secara bersamaan Jadi sudah menjadi satu kesatuan Dan untuk good Kesimpulannya itu sudah merangkum topik Dengan menyatakan ulang ide pokoknya Tetapi tidaklah dirangkum atau disatukan Detail-detailnya itu secara bersamaan Nah kemudian untuk fair Ada usaha dalam kesimpulannya Tetapi tidak menyatakan ulang topiknya itu Atau tidak ada rangkuman dari detail itu secara keseluruhan Dan untuk pur Tidak ada conclusion Tidak ada kesimpulan Essay itu hanya diakhiri Tanpa ada menyimpulkan atau menyatakan ulang topiknya itu Dan juga Konklusian itu tidak merangkum detail-detailnya Yang telah disajikan pada Di pertengahan essay Di pertengahan tulisan Secara bersamaan atau secara keseluruhan Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa